Pernah pertama jadi tukang jajah es talem Tapi tidak dibayar Tidak dibayar Sukabumi pernah juga jadi penyerah Pernah udah sekitar 7 tahun Masalah apapun adanya problem Ataupun yang lainnya hadapi dengan senyuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampo rasu Bertemu lagi bersama saya Ajun Anak curagang kartun yang tidak pernah manyu juga meras senyum Dan juga kohos saya Dan saya Anton Abok yang sudah tidak mabok Oke Di salah satu konten Di surat channel BPJS Bersama pejuang jasa seni Iya Oke Ada siapa Bang Anton? Ini di samping kita ini sekarang sudah ada senior saya Oh Ya guru saya juga Betul Beliau maru saya Maru ma'acan ya Maru ma'acan ya Inilah dia Mang Denny Uwaw Mang Denny Uwaw Apa kabar Mang Denny? Alhamdulillah sampai saat ini sehat Sehat ya Alhamdulillah diberikan nikmat yang Dia ada hingga Nikmat sehat Ya beliau ini kan Kalau dulu di Bandung ya Jadi masih ngotok Uwaw sama saya Masih sering ketemu Nah Setelah lama di Bandung Tiba-tiba menghilang Kemana sama Uwaw Padahal Beliau kan Dari saya Dulu masih sekolah Lihat Awakan Menurut saya Tidak 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 Kita akan berbagi Sejak kapan Terjun dalam dunia seni Betul Terima kasih Kalau ngomong-ngomong Masalah seni Memang dari mulai SD SD ya SD waktu itu SD lah kelas 4 Kelas 5 Sampai kelas 6 Sempet sama Di jalan jurang tuh ada toko almarhum Bapak Amas Tamaswara Amas Amas Tamaswara Masih ulang lingkup dekat dengan Mang Koko Almarhum Kebetulan mungkin Karena paman saya juga Beliau lihat saya Pertama lihat karena Muka saya Saya beruntung muka Seperti ini Agak sedikit hancur Tapi memang Bawa hoki buat saya Mungkin lihat dari sana Diajar bobodoran Diajak sama Mang Amas Almarhum Dulu mah Kaulinan ulang lembur Dari Kaulinan ulang lembur Akhirnya terus berlanjut Sampai sempat ikut Namanya Pasang Giri Calung Pasang Giri Calung Pasang Giri Calung Sejauh Barat Ya Alhamdulillah Selalu masuk nominasi Juara 2 Juara 1 Juara 2 Juara 1 Eh Tawin Dari kecil ya Dulu itu di Sanggar Sanggar Dulu itu namanya Sanggar Peralagam Peralagam Jalan Jurang Jalan Jurang Nugadona Almarhum Bapak Amas Tamas Sanggar Peralagam Ikutan Pasang Giri Calung Ya Alhamdulillah Sempat Pernah berturut-turut Jadi The best player Pemain terbaik selama 3 kali berturut-turut Wah Wih Alhamdulillah Itu kebahagiaan itu sendiri Karena dari situ Tidak ikutan lagi 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 Berarti Pada saat itu Belajar di Sanggar Betul Tetapi Ada turunan berarti ya? Kebetulan Ibu saya Ibu saya itu adalah Dulu namanya Sinden Oh Pandesa Kan ada tahap Ada Sinden Sekarang kan Jurukawi Sinden itu di PKS Dari sini Ibu Punden Dulu Ibu saya adalah Mantan Sindennya Almarhumang Koko Oh Termasuk Ya Gurunya Ibu Ida Rusida Ibu saya Almarhumang Mahalui Suayana Terus Bapak saya Belum orang seni Memang Diko Polisian Dinas Diko Polisian Bikin grup namanya Reo P3 Reo P3 Semuanya anggota polisi Sebagian anggotanya dipisah ke Jakarta Jadi namanya grup BKK BKK Oh BKK Itu itu Ramak? Itu itu ya Saya Mang Udi Kan ke Mang Dudung Kadang-kadang Mang Suryana Panas Santragan dengan Almarhum Bapak saya Namanya Dari situ mungkin Ramak itu Bang Udi Memang playmaker Oge Playmaker Oge BKK BKK Wahir lah itu Akhirnya Ya mungkin Tersnip Dikolot Siden nurun Kebetulan Siden Diperdalam sama saya Tapi Tidak menurun Sama saya Diperdalam sama saya Tapi dipersulit Sama ini Suara saya Tidak menunjang Tapi kalau Ini mah ya Kalau Bapak tidak terlalu ruksak Tidak terlalu ruksak Ini mah mungkin Anugerah mungkin Anugerah Sejarah Sejarah Kalau dulu kan orang lain lahir Misalkan Pak Anton Pak Jun Lahir normal Melalui proses persalinan Ada yang Pak Raji Normal lah Bidang Bidang Kalau saya lahirnya beda Kenapa? Saya lahirnya waktu itu Di-download Oh di-download Oh di-download Ayah sukanya di-tengerak Tidak Jangan sampai lahirnya hujan Tidak di-hitung Bukan Yaitulah anugerah Anugerah buat saya Wow Jadi Mengikuti perjalanan seni Kita ngomongin seni Wow Memang dari seni itu Dari awal memang Sudah dibiasakan Dengan kawinan budak lemur Terus diajar nyalu Ayah alat Dikuasai 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 Alat musik Alat musik Memang dulu sempat Saya pernah ikut Akhirnya gabung ke Satu grup seni Sanggar Sening Kancana Aro Terima kasih Dulu Saya merangkap Bagian ngabung Bonang Tapi yang diperdalam bukan Bonang sama saya Apa itu? Yang mudah goong saja Eh Eh Saya mencintai Tapi itu yang paling Yang paling ditunggu Yang paling ditunggu Pertama yang paling ditunggu Memang dicarakan Ya betul Kerjaannya mudah Tapi kadang-kadang tanggung jawabnya susah Karena terdengar Salah sedikit pun terdengar Salah sedikit pun terdengar Patokan 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 belajar Belajar Akhirnya sama Mama None Terus terus ikut-ikut Nah ini Cikal Bakal Mungkin Apakah mau bertanya mengenai Ya pertama manggung Ya betul Pertama manggung itu berarti Istilahnya manggung itu Manggung dan Dibayar gitu Komersil Itu kapan itu? Waktu itu memang Sempet Ini sebelum Di SMP juga pernah Dulu ada guru seni Di SMP 12 Saya namanya Pak Umarra Manggung itu benar-benar manggung Diajak Pak Umarra Enggak gaungan Apalah penting manggung Alah gena teh Untuk sakolah Bebas Tapi tidak dibayar Tidak dibayar Tidak dibayar Tidak dibayar Tidak dibayar Tidak dibayar sama nilai Alhamdulillah Oh nah Ayah perajaran kesenian Sakolah bebas Itu Pak Umarra Kemudian di Manoning Waktu itu pernah dibayar Dibayar Awal-awal ya? Berapa awal? Awal dibayar Saya pernah 500 500 500 perak Perak 500 perak Itu tahun 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 Oh gede Gede Lumayan Masih sekolah Belum berumah tangga Belum punya kabuk Wah saya gede Makan gratis Dikasih segala macam Gratis dikasih Ongkos Terus sempat naik Naik Ngikuti zaman Bahkan pernah Sempet waktu itu Sama Ucok Ucok acara ngeben Ya ngeben Ngeben Oh ngeben Di Karcis Ya di Karcis Sama Almarhum Kang Darso Kang Asep Darso Sama Kang Iyong Saling nama Kang Iyong Calung Main calung Main calung Waktu itu memang Ari dulu Zaman sekarang gak beda Dulu memang hobi Dari sep Ah kan tadi bayar ke Masa aja yang bayar desa weh Asal makan Itu zaman pengalaman Alhamdulillah Nah Sebentar Mang Ya Dari mulai awal Dulu kecil Di kesenian lah Ya Terus sampai sekolah Sampai beres sekolah Kalo mungkin udah sekolah Mungkin udah mikir itu udah beda Ya beda Sempet terpikir kerja Kerja tuh Waktu itu Memang pernah sempat terpikir Malahan Alhamdulillah SD SMP SMA Pernah STM tapi Ya itu enak SMA Terus saya pernah Alhamdulillah pernah kuliah Tapi cuma sampai D1 Dulu Di Fikom Dulu Alhamdulillah Fikom komunikasi Ya akhirnya Memang Nyamungnya sekarang-sekarang Di Fikom Kerja pernah Pernah kerja Pernah kerja dimana? Pernah pertama jadi tukang Jajah es talem Oh Talem Es talem Es sama kue Nah Subuh bangun Jadi Ngedok ke toko-toko Ngedok ke warung-warung Bahasa kayaknya sales lah Nah sales Jadi lopar koran pernah Lagi ikna jadi pernah Sales dari marketing pernah Marketing pernah? Jadi marketing pernah Lumayan gajinya marketing mah Ya itu tadi sesuai dengan Apa Premi ataupun yang dihasilkan Member Malahan saya pernah Di bagian marketing Waktu itu di salah satu bank swasta Jadi pernah Kartu kredit bagian ACC kartu kredit Wow Di bank swasta Di bank swasta Jadi kartu kredit Terus saya bagiannya Nggak ACC Tapi karena kebetulan Saya senangnya di lapangan Tebetah Tebetah menghadapi Meja Menghadapi Mesin tik Dan dulu komputer memang agak jarang Memang ada komputer Tebetah weh Akhirnya kembali lagi ke dunia seni Jadi milih seni weh Milih seni Itu ya Pilihan sekarang jadi ke seni Pilihan sekarang Alhamdulillah di seni Memang agak sedikit berbeda Dan katanya Kalau sekarang mah Kebanyakan bukan lawak lagi ya? Bukan lagi Jadi MC Ya Alhamdulillah Untuk sekarang Ini cerita Cerita belajar MC Dulu pernah di acara Ya memang di Kancana Arum Sempat Biasa Nah Yaga Nah Yaga biasa Kadang-kadang Si MC tidak ada Oh Kejadiannya Awalnya Saya tertarik jadi MC Karena biasa dulu mah MC Yang si panggung weh Benar penari Hori sampe lawak Waktu itu tidak datang MC Ternyata si yang punya hajat Si Perias komplain Sampai marah-marah Akhirnya nunjuk Mas weh Denny MC-an lah Wow karunya iya Ya akhirnya saya memberanikan diri Dari situ juga Dek-dek-dek-dek Tapi akhirnya Wah gemper weh Betul-betul menghadapi mic Menghadapi mic biasa Tapi menghadapi audien Ya Menghadapi audien beda Wah Tapi alhamdulillah setelah selesai belajar Saya mau coba Ah Setelah selesai Ternyata udah beres Nganuhunkan semua anak Dan ternyata bayarannya lebih gede Oh dari situ Nah Alhamdulillah Weh Alhamdulillah Akhirnya saya perdalam Saya perdalam Ya saya mendengar Melihat membaca Permendaran kata segala macam Ya Alhamdulillah sampe sekarang Sampai sekarang ya Dari MC Alhamdulillah Saya sudah punya anak 6 Iya Dari 2 bibit Yang A itu dari MC Dari MC Assalamualaikum warahmatull Tiba-tiba bro Tiba-tiba bro Betul-betul Kebetulan ya Saya punya kendaraan Roda 2 Roda 4 Punya rumah sendiri Alhamdulillah dari MC Alhamdulillah Sebentar balik lagi Belajar MC dulu ke siapa? Dulu mungkin Setelah ketempuhan lah Setelah yang tadi itu Ketempuhan Terus semakin ke sini Semakin ke sini Karena memang ekonomi Ya Lumayan gede Betul-betul Artinya Wow ya Ah pengen belajar nih Ke siapa? Sebetulnya Saya tidak punya guru khusus Memang kebanyakan metodidak Cuman saya Orangnya Sebenarnya pengen tahu Ayam rumah Supaya bisa Gaya-gaya ini Mendengar Gaya-gaya Membaca Memang Dianggap guru sama saya Tapi Bapak Edi Suratmo Bapak Edi Suratmo Orang mana? Orang Sunda MC dulu sering di Kacana Arung Memang Saya kebanyakan Pak Edi Suratmo Ngiblatnya kesana Tapi Bukan itu Bukan siapa? Ada yang Oh itu Patah Abdul Patah Abdul Patah Memang saya belajar juga Selamat malam Selamat malam Ambil Patah Dengan cengkok-cengkok Penyiar radio Saya belajar juga dari dia Tapi kebanyakan Alhamdulillah Autodidak Saya belajar dari buku Mendengar Melihat Membaca Dengan basicnya Mungkin saya Supa ngalawak Betul Tetap Mungkin itu Mungkin itu Karena kan MC memang susah Untuk merangkai kata Istilah istilah Ya seperti itulah Ya sampai sekarang malam Ya sekarang sama Dary's Group H.A.Poi Asini dan lain-lain Gabung di sana Pernah siaran juga katanya? saya pernah siaran di Sukabumi di Sukabumi? di Sukabumi pernah juga jadi penyiar radio di sekitar 7 tahun orang Sukabumi itu tau radio apa? radio Fortuna dulu dari Bandung itu hilang ke luar ke Sukabumi di Sukabumi radio jadi I.O kebetulan saya ngelola I.O memang yang punya bos tapi saya ngelola sama plus jadi penyiar radio penyiar radio tapi akhirnya saya kemudian penyiar radio karena mungkin penyiar radio penyiar radio itu punya apa sih yang saya itu saya pengen-pengen lebih dan manusia tidak pernah kuas akhirnya dari Bandung saya kembali lagi ke Bandung dan itu welcome sama saya banyak back to basic banyak yang membutuhkan terus aku dengar waw dan MC ya sampai sekarang sampai sekarang jadi MC nyaman berarti jadi MC alhamdulillah nyaman dan karawas lahnya Alhamdulillah saya nikmatinya saya syukuri dan mungkin hasilnya sampai sekarang Alhamdulillah wow MC nasional atau tradisional kebetulan karena sekarang memang saya basic tradisional tapi untuk sekarang karena belajar juga karena memang banyak klien banyak yang punya hajar itu bukan orang Sunda orang Jawa, orang Padang, Batak saya pelajari akhirnya semi nasional akhirnya saya penyesuaian situasional lah oh iya kan mau ajarkan orang Jawa berarti minimal bahasa Indonesia tapi sedikit-sedikit bahasa Jawa harus bisa dipelajari nah ini pemirtub kalau misalkan melihat kalau untuk seorang pelawak mah pemirtub di Sulawai Channel pasti percaya karena lihat muka juga mereka itu menahan lihat lu ngomong nanti tapi kalau untuk MC nih kita juga harus tahu coba dicontohin ke MC pelawak bisa dengar seperti itu lah mungkin pemirtub di Sulawai Channel agak sedikit kurang percaya kurang percaya kurang percaya coba-coba ini harus tahu tapi mungkin saya coba mengisi di wedding betul wedding apa-apa Indonesia bahasa nasional bahasa nasional Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahwabarakatuh maaf tapi mukanya teket gini kebetulan tadinya saya mau pinjam mukanya itu dengan baik tapi ya yaudah seadanya ini ya yang lain tidak di doain yang lainnya seperti ini coba-coba lagi saya belajar MC Assalamualaikum warahwabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi dan semua Alhamdulillah puji dan syukur kehadat Allah subhanahu wa ta'ala hari ini tepat di hari Minggu hari ke-20 di bulan Januari 2020 saya sih perhentikan syukuran antara Kang Anton dan juga C. Momo sebelumnya kali ini dan Alhamdulillah angkat tingkat langsung tadi pagi kami atas sama keluarga besar kuda mempelai mengaturkan selamat datang hujeng sumping sungguh nerahu besar harapan kami yang dapat mengantar berangkatan ke Domplei menuju ke keluarga yang sakinah mawadah warahma dengan doa barokahullah wa barokahalaika wajah mabayna minta maaf ya amin itu nasional kalau di Sunda mungkin agak sedikit beda pembawaan di Sunda kadang-kadang untuk siraman untuk siraman mungkin untuk siraman karena memang nuansanya agak sedikit sedih saya juga karena ini beban beban buat saya tapi kadang-kadang basicnya gak bodor gak lawak tapi sedih karena tuntutan profesi kalau untuk itu saya mau dibayar betul ini untuk dan saya juga yakin pemerintah Sule Channel juga pas melihat untuk siraman untuk sedih pasti sedih lah sedih bukan iba kasihan juga karunya betul coba coba Sunda Sunda misalkan ini seorang anak mau sungkeman ke ibu kak ibu gelis bager neng cucu anakin poinun hidup menjulingi dua hamba Allah anu ageng jasa naka hidup kaya indung nungandung rama nungayyuga indung tunggurahayu rama tangkana derajat jasa indung mualka ukur ku tangtung gunung jasa rama mualka belang barangah bentang rindu Allah gumantung kana ridu na ibu sarang rama bendu Allah gumantung kana bendu na ibu sarang rama prak hidup semujud dina bangunan ibu rama sarang rama semujud kak ibu rama hakikatnya sumumbah kawulah subhanahu wa ta'ala itu sebentar semua wess bener itu sangat tersusun sekali tersusun kata mulakanti ya itu sudah udah pase itu bukan bukan spontanitas itu memang sudah dirancang ya bakat pak bakat kita percaya semuanya bakatku butuh ya tadi pancaman juga ya betul betul terus harapannya harapannya nih buat kaum milenial karna yang nonton ini betul banyak sekali di Sula Channel ini betul ini saya suka sama seni gimana ya harus bagaimana ya pada disaat sekarang mau masuk keseniaan Sunda takut gengsi gitu nah kita menjadi seorang motivator ya betul bagaimana untuk kaum milenial berikan semangat berikan semangat untuk kaum milenial baik buruknya bangsa tergantung sama budaya betul budayanya jelek tentu kitanya juga jelek ya jangan takut zaman sekarang di dunia seni dunia entertain banyak sekali luang ataupun lahan untuk bekerja jadi jangan pernah ada kata gengsi jangan pernah ada kata malu banyak yang berhasil menekuni dunia entertain dia berhasil di keluarganya berhasil masyarakat dan juga berhasil untuk dirinya malahan bisa untuk menghidupi membiayai keluarganya betul jangan pernah berkecil hati jangan pernah gengsi untuk menghidupi dunia seni banyak contoh-contoh ya seperti di ISB SMKR luarnya sekarang banyak orang-orangnya pada sukses itu serang karena memang zamannya sekarang orang banyak talent atau banyak yang menguntukkan orang-orang yang betul-betul berjalan seni yang penting punya kemauan kemauan kreatifitas dan juga mungkin satu lagi tanggung jawab tanggung jawab fokus kesemua ya satu bahasan lagi dari saya ya boleh mengapa sudah punya istri ya berapa anak saya satu istri anak enam punten ya siap di dunia seni pernah mengalami drop tidak ada acara misalkan MC tidak ada pernah pernah dan mungkin hampir semua orang seni juga mungkin mungkin pernah mengalami drop mungkin stag tidak punya acara tidak punya kegiatan saya punya 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 tips misalkan di bulan ramadhan bulan puasa kebanyakan seperti saya yang kerja di wedding MC sepi tidak ada betul re sama total tidak ada sama sekali saya punya tips kan 12 bulan satu bulan kita libur nah yang sebelas bulan itu sisikan untuk satu bulan di bulan ramadhan jangan di habiskan semua sisikan untuk di bulan ramadhan nah itu tadi dan kalaupun misalkan di bulan ramadhan kita tidak punya pekerjaan ataupun kita betul-betul pakem silahkan boleh cari yang lain jangan pernah malu saya terus terang pernah saya MC ternyata di bulan ramadhan tidak ada saya ah ada pekerjaan nggak borong bangunan pernah sampai begitu iya dan sekarang juga alhamdulillah kalau tidak ada acara saya kebetulan jadi apa namanya nggak apa-apa saya sebutkan nggak apa-apa di Grab Online Grab Car Grab Car jadi online jadi alat terus pasti online sekarang masih jalan sekarang masih jalan Alhamdulillah kadang-kadang kan acara ya minimal kemis, jumat, sabtu, minggu lah itu pasti ada ini selasa Rabu saya memanfaatkan untuk ya istri dan anak pasti mendukung lah sangat mendukung sekali memberikan semangat memberikan semangat memberikan semangat daripada diam untuk para ruguh yang punya kerjaan menghasilkan halal barokah oke 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 terima kasih Pak Permitub Surahicara di mana anda berada demikian tadi sekuluh mit tentang perjuangan mungkin dari awal sampai sekarang menjadi seorang MC Master of Ceremony Bapak Dini Uwaw dan sudah tidak asing lagi kalau di wilayah Bandung ya dan juga saya mengingatkan kembali bagi para permutub di Surahicara channel jangan lupa di subscribe dan juga like juga komen bagaimana pendapat anda di konten BPJS ini ya betul betul nah mudah-mudahan ini BPJS memberikan edukasi ini boleh keberanfaat atau paedah buat semuanya ya saya boleh-boleh ada tips tips apa saja pertama apapun adanya masalah apapun adanya problem ataupun yang lainnya hadapi dengan senyuman hadapi dengan senyuman hadapi dengan senyuman hadapi dengan keikhlasan jangan pernah mengeluh jangan pernah apalagi menghindari masalah apalagi menghindari masalah hadapi dengan senyuman tetap berjuang berusaha dan berdoa oke terima kasih sami sami atur nonton dan juga di mana-mana berada demikian tadi sekolah berjalanan dari Mang Deni Uaw kita akan ketemu lagi nanti di BPJS selanjutnya emang Anton tentunya di BPJS selalu sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atur nonton waalaikumsalam selamat menikmati